Hai mas tuku 500 oleh rakyat boleh selamat malam isi pertama berapa 500 ya mas 500 dimulai dari beredar video viral yang merekam seorang pengendara motor mengisi BBM jenis pertamak seharga 500 rupiah perak diunggah akun Instagram at Jakarta pada Sabtu tanggal 22 April tahun 2023 dalam video berdurasi 39 detik tersebut terlihat seorang petugas SPBU melayani pengendara motor yang membeli pertamak cuma senilai 500 rupiah selain memberikan uang logam sebesar 500 rupiah setelah dua detik pengisian BBM pemotor itu juga meminta nota pembelian kepada petugas mas tuku 500 oleh rakyat beli 500 rupiah boleh tidak kata pemotor dalam video boleh boleh jawab petugas SPBU pengendara motor dalam rekaman sempat bertanya apakah tindakannya memalukan namun petugas membantah anggapan tersebut unggahan ini mendapatkan banyak perhatian bahkan ramahnya pelayanan yang dilakukan operator SPBU tersebut menarik perhatian Menteri BUMN Erik Tohir sampai ikut berkomentar Alhamdulillah sudah lolos uji kesabaran tulis Erik melalui akun at Erik Tohir dalam unggahan di atas pertanyaannya bagaimana respons Pertamina terhadap kejadian ini Seksyen Head Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regen Jatimbalinus Taufik Kurniawan pihaknya memaknai video viral yang beredar sebagai hiburan menurutnya peristiwa tersebut terjadi di Jabon, Kabupaten Kediri, Jawa Timur atau persisnya di SPBU 54.641.43 walaupun hanya sebuah konten, pihaknya tetap mengapresiasi konsumen dan petugas SPBU dalam video di tengah banyak orang yang mungkin masih membeli BBM jenis subsidi dia meskipun dengan uang yang seadanya tetap belinya bahan bakar berkualitas seperti Pertamaks Ujar Taufik, dikutip dari kompas.com, Senin, tanggal 24 April tahun 2023 Selain itu, karena banyak warganet yang mengapresiasi kesabaran operator SPBU dalam video bernama Irfan Sahudi Pertamina juga berencana memberikan apresiasi kepadanya Ketika kita tanya operatornya, operatornya juga tidak tahu kalau itu ternyata buat konten, kata Taufik Sementara itu, terkait penggunaan ponsel untuk merekam video selama di SPBU menurut Taufik hal tersebut bukanlah suatu masalah, terutama untuk perangkat keluaran terbaru berbeda dengan pemakaian ponsel untuk menelpon, yang akan mengantarkan sinyal dan dapat memicu kebakaran, bebernya Lebih lanjut Taufik menjelaskan, Pertamina tetap melayani konsumen berapapun nominalnya terutama konsumen yang mengisi kendaraan dengan bahan bakar berkualitas Namun, akan lebih baik apabila konsumen menggunakan pembayaran non-tunai melalui My Pertamina apabila ribet membawa uang tunai Kadang kalau isikan digitnya tidak selalu persis sesuai yang diharapkan, kadang-kadang ada, kelebihan, berapa puluh, perak Itu bisa diatasi dengan pembelian menggunakan e-wallet dan bank-bank yang sudah terkoneksi dengan My Pertamina, pungkasnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya